Oke teman selamat datang di channel ACFCH Pada video kali ini saya akan membahas cara mengganti logo dan nama aplikasi Android Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Ada APK Editor dan Zarsipper Untuk link downloadnya saya sudah taruh ya di pin komentar Oke setelah kalian mendownload dan mengista bahan-bahannya Langkah selanjutnya kalian tentukan ya teman aplikasi mana yang akan kalian ubah logo dan namanya Nah misalnya ini ya teman-teman aplikasi Shareit Saya akan uji coba untuk mengubah namanya dan logonya Oke langsung saja masuk ya ke dalam aplikasi APK Editor Pro Nah di bagian sini untuk mengambil data APK nya ada dua cara ya teman-teman Yang pertama kalau yang klik select APK fill ini dari berkas ya teman-teman Kalau misalnya dari aplikasi yang kita install yang kedua ya select APK from app Oke di bagian sini ya teman-teman kita tinggal klik saja di bagian Shareit nya Lalu kita tinggal klik saja common edit nah ini yang ketiga ya common edit Nah di bagian sini ya teman-teman untuk mengganti ikon dari Shareit ini kita klik saja ikonnya lah logonya Lalu di bagian sini cara otomatis ya kita diarahkan ke dalam berkas Nah usahakan ya format dari foto kita PNG nah ini sudah diberi keterangan di atas PNG Nah misalnya saya akan memakai logo saya ya teman-teman Tapi logo saya ini JPG ya teman-teman Oke kita coba dulu ya yang JPG Nah ternyata tidak bisa ya teman-teman foto yang formatnya JPG Oke nah disini ya teman-teman fungsi sebenarnya dari aplikasi Zarsipper Oke kita masuk ya ke dalam aplikasi Zarsipper Lalu kita cari ya foto kita yang akan diluncurkan ke ikonnya Oke kita tekan ya beberapa detik lalu kita klik saja ubah nama Nah untuk di bagian format JPG nya kita ganti ya ke PNG Oke PNG agar bisa digunakan ya Oke PNG nah kalau sudah seperti ini kita balik lagi ya ke dalam aplikasi APK Editor Pro nya Lalu kita tinggal klik lagi ikon dari aplikasi tersebut dan kita cari ke bawah ya Oke apakah bisa atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja klik di bagian fotonya Nah ini sudah bisa ya teman-teman Oke kita bakalan uji coba ya untuk mengganti nama dari aplikasi ini Oke kalian terserah ya teman-teman Oke kalau sudah seperti ini ya teman-teman sudah mengganti logo dan namanya Kalian klik saja save di bagian pojok kanan atas Nah ini pencet save ya teman-teman Lalu di bagian sini kalian tunggu saja sampai Proses mengubah aplikasinya selesai ya Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman disini kita bisa langsung install ya Itu remove untuk menghapus dari yang ori ya teman-teman Oke kalau kita mau mencari di berkasnya seperti ini ya teman-teman Oke klik saja close Oke klik tombol kembali ya Masuk ke dalam aplikasi berkas Nah di bagian sini kita klik ya di bagian APK Editor Nah ini dan kita klik TMP Nah maka secara otomatis ini bakalan ada ya teman-teman share it Oke langsung saja ini logonya belum terubah ya teman-teman Tapi kalau setelah kita install ya Maka secara otomatis ini bakalan terubah Oke kita akan pasang ya teman-teman Aplikasi share it ini Jangan lupa ya teman-teman sebelum kalian memasang aplikasi yang sudah diganti Atau sudah diedit ya Usahakan aplikasi yang orinya itu dihapus ya teman-teman Kalau kalian ingin membackup silahkan backup saja Sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video baru dari channel youtube AsefCH Nah teman ini ya hasil dari editan tadi Nama dan logo aplikasi Oke ini sudah terubah ya Logo dan nama aplikasinya sesuai dengan keinginan kita Oke kita bakal langsung saja masuk Apakah aplikasinya nge-crash atau tidak ya teman-teman Oke buka saja ya aplikasinya Oke ini berjalan dengan normal ya teman-teman Tidak ada crash atau kerusakan Oke teman silahkan Buat kalian yang mau coba Coba saja ya Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya